Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, nama saya Syifa Aulia, mahasiswi PG PAUD VIP UNJ 2019 Untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah profesi pendidik dan kependidikan yang diampu oleh Dr. Hapidin MPD, saya akan melakukan pemaparan mengenai internalisasi kepala sekolah Pertama-tama, saya akan membahas tentang apa itu kepala sekolah Kepala sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah yang diselenggarakan proses belajar-mengajar atau tempat terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran Tugas utama kepala sekolah adalah sebagai pemimpin mengatur situasi, mengendalikan kegiatan kelompok, organisasi, atau lembaga, dan menjadi guru bicara kelompok Setelah memahami pengertian kepala sekolah, kita akan memahami pengertian dari supervisi Supervisi adalah proses bantuan, bimbingan, dan pembinaan dari kepala sekolah kepada guru untuk memperbaiki proses pembelajaran Bantuan dan bimbingan tersebut bersifat profesional dan dilaksanakan melalui dialog untuk memecahkan masalah pembelajaran Dalam dunia pendidikan, supervisi tetap ada dan dibutuhkan Bentuk supervisi ini biasanya dilakukan kepala sekolah kepada guru-guru yang ada di sebuah sekolah Untuk melakukan internalisasi serta analisis, saya melakukan wawancara kepada salah satu kepala sekolah yang juga menjabat sebagai ketua igra kota Jakarta Barat Nah, resumber pada wawancara yang saya lakukan bernama Ibu Mas Bupa SPDI yang mana beliau menjabat sebagai kepala sekolah dan juga ketua igra kota Jakarta Barat Beliau menjabat sebagai kepala sekolah di era Arido dan menjabat sebagai ketua igra kota Jakarta Barat periode 2015-2021 dan 2021-2026 Sebagai kepala sekolah, tentunya beliau menjalankan tugas dan kewajibannya salah satunya adalah melakukan supervisi Pada wawancara kali ini berfokus pada supervisi akademik yang ditujukan pada guru di mana narasumber melakukan supervisi terhadap guru-guru yang mengemban tugas di era Arido Narasumber juga sudah memerhatikan prinsip dari supervisi antara lain Yang pertama, supervisi harus mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis kemudian harus dilakukan secara berkesinambungan dan supervisi akademik harus demokratis Program supervisi akademik juga harus integral dengan program pendidikan kemudian supervisi akademik harus komprehensif dan supervisi akademik harus konstruktif dan yang terakhir, supervisi akademik harus objektif Dalam pelaksanaannya, Ibu Mas Pupa SPDI menggunakan salah satu teknik supervisi menurut Gwin yaitu teknik supervisi individual dalam observasi kelas Teknik supervisi individual di sini adalah pelaksanaan supervisi yang diberikan kepada guru tertentu yang mempunyai masalah khusus dan bersifat perorangan Observasi kelas secara sederhana bisa diartikan melihat dan memperhatikan secara teliti terhadap gejala yang nampak Observasi kelas adalah teknik observasi yang dilakukan oleh supervisor terhadap proses pembelajaran yang sedang berlangsung Tujuannya adalah untuk memperoleh data seobjektif mungkin mengenai aspek-aspek dalam situasi belajar-mengajar kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh guru dalam usaha memperbaiki proses belajar-mengajar Secara umum, aspek-aspek yang diamati selama proses pembelajaran yang sedang berlangsung adalah Yang pertama, usaha-usaha dan aktivitas guru, siswa dalam proses pembelajaran Kemudian cara penggunaan media pengajaran Dan yang ketiga, reaksi mental para siswa dalam proses belajar-mengajar Dan yang terakhir, keadaan media pengajaran yang dipakai dari segi materialnya Pelaksanaan observasi kelas ini melalui beberapa tahap Yaitu yang pertama, persiapan observasi kelas Yang kedua, pelaksanaan observasi kelas Yang ketiga, penutupan pelaksanaan observasi kelas Dan yang keempat, penilaian hasil observasi dan tindak lanjut Untuk melihat proses wawancara yang saya lakukan, silahkan lihat video berikut ini Ini memperkenalkan saya, Syifa Oliya, mahasiswi PG Pak Wur Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019 untuk memulai wawancara ini bersama Ibu Mas Lupah selaku narasumber Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Ibu Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu yang telah memberikan waktunya Untuk memberikan kesempatan saya Memulai cara Ibu sebagai narasumber yang akan saya lakukan berkaitan dengan supervisi yang dilakukan oleh Kepala RKA Nah, sebelumnya saya sudah membaca kurikulum Vitei milik Ibu Di mana Ibu Mas Lupah SPDI ini menjabat sebagai Kepala RA di RAA Rido yang beralamat di Jalan Prepedan RT 01 RW 07 Kelurahan Kamang, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Baik, kita mulai saja untuk pertanyaannya Untuk pertanyaan pertama, apakah Ibu melakukan perencanaan supervisi setiap tahun ajaran di RAA Rido? Melaksanakan Melaksanakan Kemudian, adakah sumber yang Ibu pakai sebagai acuan dalam melakukan supervisi? Jika ada, Ibu bisa jelaskan Sumbernya dari kulit-kulit, dan media pembangunan, dan lain-lain Biasanya kapan Ibu melakukan supervisi di RAA Rido? Di awal tahun pelajaran Di awal tahun itu, biasanya di tulang bulit sampai akhir selesai Kemudian, untuk tahapannya, bagaimana tahap melaksanakan supervisi yang Ibu melakukan? Kita melapatkan dengan guru-guru sekolah itu Kita bagi tugas Kemudian, setelah Ibu melakukan supervisi, bagaimana respon guru terhadap supervisi yang Ibu melakukan? Ada yang antusias, ada yang kaya biasa-biasa aja, ada yang perlu juga tanggung jawab Kemudian, apa sih kendala yang dihadapi dalam supervisi yang Ibu melakukan? Ya itu tadi, yang merasa biasa-biasa aja Tidak, enggak begitu yang respon Kendala saya jadi untuk memacu ingat Supaya lebih banyak lagi belajar Dalam mengajar, banyak lagi belajar ilmu Untuk kemajuan sekolah Yang belum semuanya belum Mengingat Ada sebagian yang dimulai Empat Baik Jadi, menurut Ibu Apa sih faktor yang mendukung pelaksanaan supervisi Sehingga supervisi itu dapat dilakukan dengan masalah? Yang belum semuanya yang banyak Pertama untuk memadukan sekolah kita Dan juga harus mengacu dengan hukum yang ada di sekolah kita Yang kedua, memotivasi guru-guru Supaya lebih misipin Lebih berkarya Memotivasi lebih Giat lagi Supaya tidak Nyantai-nyantai di dalam Mujiannya Dan juga lebih bertanggung jawab Nah, setelah dilakukannya supervisi pada tiap guru di tiap kelas Adakah tindakan evaluasi yang Ibu lakukan? Biasanya itu seperti apa? Ada tindakan evaluasi yang pertama adalah Yang tadi kita memotivasi kembali Jadi, untuk memberikan Revitasi Dan mengulang kembali evaluasi yang sudah di evaluasi Melalui supervisi Untuk disempurnakan Agar lebih baik lagi Sesuai dengan yang belum kita mengacu dengan supervisi Baik, kemudian Saat melakukan evaluasi Adakah kendala yang dihadapi saat evaluasinya? Ya, kendalanya yang pertama adalah Ada kekurangan Yang kedua adalah Alat-alat Misalkan seperti kendala Kita memerlukan alat pelaga Tapi belum Sebelumnya ada Dan juga Kayaknya belum juga kurang maksimal Untuk melaksanakan teknologis itu Menurut evaluasinya Adakah hal yang dibutuhkan oleh Ibu sekarang ini Untuk meningkatkan pelaksanaan supervisi? Mungkin Ibu bisa memberikan contohnya Yang untuk dibutuhkan Yang dibutuhkan Yang dibutuhkan Yang pertama adalah Kedisiplinan 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 Pengalaman organisasi Selain menjadi Kepala RK Di antaranya Ada Ketua Majelis Taklim M.T. Nur Ahmad Datilah Kemudian ada Ketua PC Kecamatan Kaligeris Jakarta Barat Kemudian ada Ketua PDI Graf Kota Jakarta Barat Tahun 2015-2021 Dan kemudian ada Tim PKK RW 07 Kelurahan Kaligeris Kota Jakarta Barat Dan masih banyak lagi Dan Masya Allah lagi Di tahun ini Ibu diamanahkan kembali Untuk menjadi Ketua PDI Graf Kota Jakarta Barat Tahun 2021-2026 Masya Allah begitu besar Kepercayaan Yang diberikan kembali Kepada Ibu Mas Pupah Yang menunjukkan Bahwa Ibu Memiliki kriteria pemimpin Yang luar biasa Yang amanah Yang menginspirasi Serta memotivasi Para anggotanya Kemudian yang akan saya tanyakan adalah Apa sih Yang menjadi motivasi Ibu Untuk menjadi Ketua PDI Graf Kota Jakarta Barat Yang pertama adalah Ingin Ingin Memadikan Pembangunan Pembangunan Dan Memasyarakatkan Supaya Masyarakat khususnya Yang ada Kecamatan Tantris Mengetahkan Apa itu RA Apa itu Apa yang selama ini Ternyata Tidak begitu Buming di masyarakat Mungkin dipandang sebelahnya Mudah-mudahan Mudah-mudahan dengan Adanya Organisasi Ibu Kecamatan Maka RA itu semakin Luas Semakin Dikenal oleh masyarakat 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 29 Saya Kuliah Pembangunan Sekolah Pembangunan Sekolah Kuliah Di PGRA Itu Di Sakopah Islam Yang Ada di Jakarta Pembangunan Setelah Sudah Mengajar Sebelum Saya juga sudah mengajar Tapi Bukannya Lembaga formal Tapi non-formal Itu membuka Dulu ya Kalau dulu TPA TPQ Itu Alhamdulillah Pas saya buka Jumlahnya Hampir lebih Kurang lebih 100 Anak Dan Alhamdulillah Juga Saya dipercayakan Untuk Menjadi Kepala Sekolah Di RA Yaitu Biayasan Ketama Anak Setelah Tahun 91 Saya Menikah Dan Kembali Lagi Saya Menjadi Kepala Sekolah Di BTK Berparti Itu BTK Berparti Saya Sebagai Ibu Kelas Tapi khusus Untuk Materi Agama Jadi Satu Nunggu 53 Kali Kembali Setelah Itu Biayasan Amanatumus Ini Membuka MTS MTS Amanatumus Kembali Itu Untuk Mengajak Tiga Kembali Itu Berkira Kembali Yang 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 Tadi Berangkat dari BTK Alhamdulillah Pelungguan Di Semua Sekolah Yang Kepertanya 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 Dan Lembaganya Renedop Atau R Adjudot Yang Sampai ini Masih Di Setulah Kepertanya Saya Saya masuk di tahun 80, R.A. kemudian 89 Saya masuk sekitar tahun 92 92 saya masuk di kata R.A. Kurang lebih sekitar 5 tahunan lah Ternyata saya disitu dijadikan pemuruh Awalnya sekretaris Kembali lagi perseksi keputrian Setelah itu kembali lagi di organisasi menjadi wakil Ya itulah berantap dari wakil Jadi keputusan menjadi kekuatan Ketua ketama-ketama Ketua nanti dua piyuda Ketua piyuda itu lagi keputusan Mimpin dan juga menjadi penguruh sekitar kota Selama satu piyuda Yaitu di tahun 2013 Seperti tahunnya 2015 Yaitu belum 35 tahun Belum 3 tahun ya Sekarang sudah 5 tahun HDIP Terus Pas jadi pengurus Pas jadi pengurus Igera kota Masih membutuhkan jabatan kekuatan Selama satu piyuda Selama itu selesai ketua ikeran kota di periode 2015 Ketua kami diusung untuk menjadi ketua kota Jakarta Barat Dengan niat Bismillah Dan mencari Ridha Allah yang pertama Yang kedua Menambah ilmu Mencari pengalaman Dalam berorganisasi Karena saya juga memaham Satu minim Minim pengalaman Minim pengurus Adanya organisasi Ibu Bertambah pengalaman Bertambah ilmu Dan juga bertambah wawasan Dan juga yang sudah kurang Yang lebihnya yaitu Teman-teman semua Memotivasi saya Menjadi ketua Ya Alhamdulillah Dengan niat Bismillah Walaupun Dalam pemilihan itu Ada juga calon Atau galon Yang Alhamdulillah Atau terkirkan saya Terpilih Menjadi ketua ikerah kota Ibu 2015 Sampai dengan 2021 Alhamdulillah Kembali Setelah kemarin selesai Di akhir 30 May 2021 Lalu Sampai dengan Tentunya Teman-teman Yang sentia Yang baik Semua Memotivasi saya kembali Walaupun Memang Kehambatan Kehambatan itu Bisa saya nanggungi Alhamdulillah Alhamdulillah Saya menikah Saya menikah Saya menikah Saya menikah Saya menikah Saya syukuri Saya terlalu mengenal Tentu 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 Pertama Tentu 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 Pelajar Tentu 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 menjalankan menjadi kekuatan dirah kota Jakarta Barat di 2001-2005 walaupun lagi-lagi alhamdulillah kita demokrasi pada saat itu habar balon bahkan dengan menguat hati menaik ke satu mengaik cuma satu alhamdulillah Allah minta hitam kembali yaitu menjadi kekuatan dirah kota Jakarta Barat di 2001-2005 mudah-mudahan alhamdulillah bisa saya dapat jalankan dengan sebenar-benarnya dan mudah-mudahan juga saya bertambah kemampuan saya dan juga memotivasi para pendidik-pendidik jadi khususnya pendidik RA tidak saja kita bisa mengajar kita bisa juga berorganisasi ke depannya karena aset mangsa ini adanya di pundak-pundak kalian semua yang masih mudah-mudahan mudah-mudahan generasi ke depannya lebih bagus dari generasi yang sekarang dan lebih baik banyak bertanya, banyak belajar, banyak membaca mudah-mudahan pengalaman pengalaman adalah yang paling berharga karena kalau kita banyak pengalaman insya Allah walaupun tidak semua orang yang sukses itu yang harus memiliki kepintaran tidak semua tapi nomor keduanya adalah pengalaman insya Allah insya Allah kalau ada orang jalan lagi nanti bisa kita kembali lagi bertemu terima kasih ibu dan yang terakhir boleh ibu memberikan motivasi nih yang benar-benar membangun untuk para mahasiswa atau orang-orang di luar sana yang sedang menuntut ilmu agar termotivasi untuk tetap semangat menggali ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya yang insya Allah akan menjadi penerus generasi penerus bangsa seperti yang telah ibu jelaskan lagi ya tadi yang pertama adalah banyaklah berteman dengan orang-orang yang paham dengan keduanya terutama hukum yang kedua kerjakan apa yang diperlukan oleh Allah sesuai dengan sungai dan wajiban dan sungai yang terakhir berikanlah motivasi diri sendiri untuk benar-benar bisa bekerja benar-benar bisa bekerja dan benar-benar ingin belajar sehingga nanti Allah yang akan melakukan semua dan akan melakukan belajar anda semua apalagi generasi-generasa sekarang yang menjalani Alhamdulillah di era digital ini mungkin kalau kami-kami sudah baratnya jalannya sudah di pertengahan kalau kamu-kamu semua ini masih banyak untuk berdepan dan mudah-mudahan bisa menjadi generasi yang lebih baik daripada orang-orang yang tadi wah Masya Allah tidak hentinya saya mengucapkan Masya Allah lagi dan bersyukur bisa dipertemukan oleh wanita tangguh seperti Ibu Mas Bumpai yang Insya Allah akan menjadi motivator bagi penerusnya anggotanya dan masyarakat sekitar oh iya jadi Ibu Mas Bumpai ini memiliki motto benar gak benar? jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang lain dan hadirkan hati kita untuk selalu mengingat Allah s.w.t insya Allah kita selalu mengingat dengan Allah apapun yang kita terdapat yang harus ada baik terima kasih Ibu Mas Bumpai atas kesempatan berharga bagi saya untuk bisa mewawancarai Ibu semoga apa yang Ibu sampaikan dalam wawancara ini dapat bermanfaat bagi saya dan orang lain dan menjadi motivasi bagi kita semua amin yang teralami nah itu dia hasil dari internalisasi dan analisis terhadap profesi kepala sekolah mengenai supervisi kurang lebihnya mohon maaf wabillahi taufiq wahidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh